Memilih dan dipilih menjadi pemimpin di negeri ini adalah hak politik setiap warga negara, syarat dan ketentuan berlaku. Dulu pernah ada larangan dinasti politik dalam pilkada, tapi Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan itu di tahun 2017. Nah, karena dinasti politik tak dilarang, maka tak heran anak presiden dan menantu maju dalam pilkada serentak 2020. Gibran Raka Bumingraka akan maju sebagai calon wali kota Surakarta dan Bobina Sution sebagai calon wali kota Medan. Itu adalah hak mereka. Hari ini saya sudah sangat mendaftarkan diri. Masa salat wali kota Surakarta untuk tahun 2020-2025. Gibran Raka Bumingraka akan maju lewat Partai Demokrasi. Bagaimana, kapan, ataupun bagaimana, saya akan membatalkan utamanya. Gibran maju lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan Bobi maju lewat Partai Golkar. Ini juga kebetulan adalah dua partai yang menjadi bagian koalisi pendukung ayah dan mertua mereka, Presiden Jokowi. Kebetulan. Namanya keluarga Presiden pasti menjadi sorotan publik, apalagi kegiatan yang terkait politik. Keluarga Jokowi dikenal masyarakat sebagai keluarga yang dekat dengan rakyat. Itu jadi modal kuat untuk mendapat simpati publik. Pak Jokowi boleh bilang tak akan ikut cawe-cawe dalam urusan Gibran dan Bobi di pilkada. Tapi yang namanya orang tua, dalam hatinya masa sih tak mendukung anaknya. Gibran dan Bobi, silahkan maju pilkada. Silahkan tunjukkan ke publik bahwa kalian memang punya kemampuan untuk memimpin daerah. Jangan hanya mengandalkan popularitas dan akseptabilitas. Jangan juga pakai uang bertastas. Tunjukkan, yakinkan bahwa kalian mampu membuat daerah menjadi lebih baik. Ingat, menjadi pengusaha itu berbeda dengan jadi penguasa.